Hai dragones mobile New World ini baru buka dan katanya rame ya itu bakal cobain nah lagi gak ada game RPG juga yang seru sih ya nah disini dia kayaknya udah semua kelas ya udah desain juga dan dekat kali main apa ya engineer kah bosan ya main engineer bulu ya menarcher gitu engine kayak gitu enggak tahu enggak selalu main engineer sih jadi girmaster aja mungkin bisa jadi art james ya lebih suka main sumun-sumun gitu jadi aku sering pakai engineer di Indonesia nyetanya rame-nya rame dan coba seramnya apa sih eh setelah positif ya sehingga yang bisa main di emulator ya sehingga inginnya tuh seru banget sih masih sama ya cuman kayaknya lebih-lebih free-to-play sih timbang Dragones yang ofisial oke jalan oge eh ya 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 nah yang gue suka dari game ini apa kameranya ngikut ya Nah itu enak sebenarnya engkau untuk game-game kayak gini kau bisa kamera yang nggak ngikut tuh aneh jadi mungkin coba main ya main aja lagi cari game Memo yang ramean ya rame nih rame nih kok tahu rame nih ini udah dari dua hari yang lalu ya gua baru sempet main hari ini Oke masih sama kuasnya ini gamenya enggak ada di Playstore harus telah apknya dari website yang langsung setting-setting kita cek setting ya mantasan ya belum super high klo tapi frame ratenya udah high jen enggak enggak nggak lancar ya setelah bisa lebih lancar dari ini deh gue pengen main hariceland tapi kayaknya udah malas deh mending nunggu aja lost ark kan lost ark tuh bakal keren sih itu masih sangat-sangat sama game kayak gini tuh enaknya pakai controller sumpah ini mungkin gua akan setting kontrolernya mungkin oke masih sama rosenya masih disitu aku ngapain coba itu tapi aneh memang senjatanya yang bubble harusnya senjata yang si Aceh suka senjata ini ya lu harap sih sih levelnya nggak lama ya kalau untuk refer server terus levelnya lama malesin sih yang lain skill kita bisa panggil Alfredo oke nice oke apalah sebuah engineer tanpa Alfredo ya Alfredo itu udah pilih Josh Marco Josh aku kan buat Gear Master aja deh ya syuting sekarang yang terlalu fokus ke Alfredo kadang tuh males ini semua kelasnya udah ada ya the science juga udah ada satu kali juga udah ada Summon Alfredo tapi agak agak ngelak ya iya kan pinggul yang ngelak sih itu ya warna kuning soalnya basic attack aja lah lama pake skill yang itu nggak sakit soalnya goblin sebenernya dragonya seru loh tapi sayangnya adalah gue paling benci kalau misalnya di dungeon itu nggak bisa bebas ke party ya kadang tuh orang nggak mau jok-jok tertentu dan nggak tau ya apakah nesnya lebih gampang atau mungkin nesnya sama aja semoga lebih gampang ya jadi orang nggak pada quit gitu loh nah kemarin-kemarin pun orang pada quit gara-gara nggak ada yang tembus SDN lah SDN lah dragonya ya level 15 baru itu bisa jadi robot kita terus ya tapi beda chipnya merah tapi enggak seenggaknya enggak itu ya udah misalnya penalti nah ada sebagian game RPG atau MRPG yang kalau misalnya kalian beda level atau beda BP itu kena demes penalti jadi demesnya tuh kayak kurang banget gitu loh tapi ini bisa lah half-road pun luar gue enggak dulu main dragonya di PC tuh enak banget ya jaman tuh eranya dragonya itu gak ada yang bisa lawan dan sampai saat ini masih menjadi salah satu game yang punya mekanik paling bagus ya selesainya nggak ada lanjutan nanti ada yang project D kalau nggak salah yang buat sama yang buat yang pernah bikin dragonet juga ya nah itu dia gak tau kapan ya semoga nggak sebentar lagi yang langsung gue yakin mereka tahun depan sih karena banyak kan open world RPG more RPG juga baru ya yang injur tahun depan karena tahun depan tuh bener-bener masanya itu ya RPG sama yang RPG ini ada mesin dulu SIS yang paling sampai ya apalagi yang pakai lightbreaker hmm hmm nostalige banget ya disini Oh bisa auto-auto aja lah otonya lah beribet-ribet kan jadi server ingin gue bingung ini dapat survei induknya gede kayak itu kuning itu kalau udah tower sama dak wajib pakai sumonnya baru dua hari ya ini sebenernya enggak masalah sih autonya bolehlah tapi saya kayak ngelag ya dulu juga sering mengikusitor ikusitor sampo banget kan cuma perlu ngasih shock terus meledakin udah keluar ada yang segede lagi eh ini gua menulai sini kita akan lawan sapinya ini begitu ya untuk sedikit gameplay aja ya jadi saya bakal main yang bakal main tapi mungkin nggak terfokus juga sih ya mungkin ya aku cuma iseng aja tapi bolehlah ya untuk sekedar auto lagi ya dan dia private server jadi harusnya lebih gampang daripada official ya harusnya SWISS TORBAL Terima kasih sudah menonton!